Pertandingan uji coba sepak bola antara Persita Tanggerang melawan PSM Akasar di Stadion Indomelk Arena, Kabupaten Tanggerang, diwarnai keributan antar supporter. Sebelumnya di Jakarta Barat, dua kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan Kebonjeruk, Rabu Dinihari. Tawuran antara dua kelompok remaja ini terjadi pada Rabu Dinihari di Jalan Budi Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kedua kubu saling serang dengan parang dan celurit. Menurut saksi mata pada Rabu Malam, saat tawuran terjadi, tidak ada polisi di lokasi kejadian. Tawuran pun berlangsung singkat karena para pelaku marikan diri setelah dibubarkan warga. Di Kabupaten Tanggerang, laga uji coba sepak bola antara Persita Tanggerang melawan PSM Akasar di Stadion Indomelk Arena pada Rabu Sore, diwarnai keributan antar dua kelompok pendukung Persita Tanggerang. Kedua kubu yang sama-sama berada di tribun utara Stadion ini sempat saling adu mulut hingga nyaris memicu perkelahian. Sejumlah anggota Polres Tanggerang selatan kemudian melerai kedua pihak dan memisahkan mereka. Sementara itu, pertandingan antara klub berjuluk pendekat Cisadane dan tim pasukan ramang ini berakhir imbang dengan skor satu sama. Seorang pria yang dilaporkan ke polisi karena diduga memerkosa seorang anak dibawa umur di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ditemukan tewas di kebun warga. Sementara di Tanggerang, Banten, mayat seorang pria ditemukan di semak-semak di pinggir tol karang tengah. Polisi menemukan luka sayatan senjata tajam di wajah dan leher korban. Rabu siang, anggota Polres Metro Tanggerang melakukan penyelidikan di lokasi penemuan mayat seorang pria di semak-semak di pinggir tol karang tengah Tanggerang. Saat ditemukan warga mayat terbungkus jas hujan dengan tangan dan kaki terikat. Keluarga sempat menduga sosok yang tertutup jas hujan adalah tepukan sampah. Dari pemeriksaan di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah luka lebam di tubuh korban. Polisi juga menemukan luka sayatan senjata tajam di wajah dan leher korban. Polisi tidak menemukan kartu identitas dan barang milik korban. Tapi polisi menemukan pisau kater di samping tubuh korban. Polisi menduga korban tewas akibat tindak kekerasan. Mayat korban dibawa ke rumah sakit imam daerah Kabupaten Tanggerang. Di Kabupaten Blitar, seorang penelit temukan tewas di bawah pohon sengon dengan leher terikat tali di ladang milik warga Desa Banjarsari, Kecamatan Selorejo, Rabu Pagi. Polisi awalnya menerima laporan dari warga yang menemukan mayat bersandar di pinggir tebing dan sudah membusuk. Warga pun melaporkan menemukan tongkora kepala korban berada sejauh 10 meter dari lokasi penemuan tubuh korban. Kaposek Selorejo menyatakan dari pemeriksaan diketahui korban bernama Budiono menghilang sejak 2 pekan lalu. Pria 54 tahun ini sebelumnya dilaporkan ke polisi atas tuduhan permorkosaan terhadap anak di bawah umur hingga hamil. Mayat korban dibawa ke rumah sakit daerah Mudi Waluyo. Krasus ini ditangani saat reskrim Polres Blitar. Tim Liputan CNN Indonesia